Bapak Ibu Saudara Saudari mari kita berdoa Ya Tuhan ala kami yang bertata di dalam kerejaan sorga Tibalah saatnya kami mendengarkan suaramu Bicaralah kepada kami ya Bapak Karena kami telah siap mendengarkannya Kami anak-anakmu yang datang beribadah pada saat ini Kami datang dengan berbagai kondisi hati Ada yang mengalami sukacita karena telah menikmati berkatmu ya Bapak Tapi ada juga diantara kami yang masih hidup dalam berbagai pergumulan Kegalauan karena masih banyak sekali problem-problem yang dihadapi ya Tuhan Tetapi kami bersama-sama sebagai umatmu, sebagai jemaatmu Kami datang untuk bersekutu Untuk beribadah ya Bapak Kami rindu mendengarkan suaramu Berikanlah kepada kami hikmatmu ya Tuhan Agar kami manusia yang penuh dengan keterbatasan ini ya Bapak Mampu memahami kekayaan firman Hambamu yang akan menyampaikan firman Gunakanlah mulut hambamu ini ya Bapak Agar dapat menyampaikan firmanmu seturut kehendakmu ya Tuhan Inilah doa kami Di dalam namamu kami berdoa Amin Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita Pembacaan kita pada sore hari ini terambil dari Injil Matius Dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 25 Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 25 Kelahiran Yesus Kristus Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf Ternyata ia mengandung dari roh kudus Sebelum mereka hidup sebagai suami istri Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam Tetapi ketika mempertimbangkan maksud itu Melaika Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi Dan berkata Yusuf anak Daud Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu Sebab anak yang didalamkan dungannya adalah dari roh kudus Ia akan melahirkan anak laki-laki Dan engkau akan menamakan dia Yesus Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi Sesungguhnya Anak darah itu Akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan mereka akan menamakan dia Immanuel Yang berarti Allah menyertai Kita Saya sudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya Ia mengambil Maria sebagai istrinya Tetapi tidak bersetubu dengan dia Sampai ia melahirkan anaknya laki-laki Dan Yusuf menamakan dia Yesus Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan Serta memeliharanya Mara Natta Shalom Selamat hari minggu untuk kita semua Pada hari ini kita Di minggu keempat Advent Dan bapak ibu saudara-saudari terkasih Sadar atau tidak sadar Pembacaan kita ini Mulai dari ayat 18 Tanggal hari ini Dan dia berakhir di tanggal 25 Persis satu minggu ke depan Kita merayakan Natal 18 ke 25 Dan Sore ini Tema kita Diajak Untuk kita semua Bergalau sebentar Mengambil keputusan di tengah Kegalauan Jadi bersyukurlah jika Ada yang datang disini dengan kegalauan Karena tema ini memang dipersiapkan Untuk Anda Bapak ibu saudara-saudari Terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Satu minggu menjelang Natal Pertanyaannya buat kita semua Buat saya dan Anda Apakah kita telah siap Menyambut kelahiran Yesus Kristus Ini mungkin pertanyaan yang biasa kita dengar Tapi jika kita Sungguh-sungguh Menghayatinya Pertanyaan ini Seharusnya Dapat mengganggu Spiritualitas kita Apakah Natal di tahun 2016 ini Membuat kita Sungguh-sungguh menyambut Yesus Kristus Ataukah Kita hanya bersiap dengan acara Natal Bersiap dengan perayaan Natal Tapi apakah Bapak ibu Menyambut Sang bayi Natal itu Saya mengibatkan kita Sama dengan orang Majus Para Majus Saya yakin kita semua Sangat hafal cerita itu Kita memiliki persamaan Dan juga perbedaan Dengan para Majus Dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus Persamaannya dimana Persamaannya adalah Kita sama-sama Mempersiapkan segala sesuatu Untuk menyambut Yesus Para Majus Mempersiapkan Mas Mur Kemenyaan Bekal perjalanan Untuk menyambut Yesus Kita pun sama Kita dengan Mas Mur Kemenyaan Saat ini Ada pohon Natal Ada acara Natal Ada Dekorasi Natal Ada berbagai model Acara Natal Kita sama-sama Mau menyambut Kelahiran Yesus Itu persamaannya Namun ada perbedaannya Dan perbedaan ini Substansial Perbedaan ini Cukup besar Antara kita dengan Para Majus Para Majus Tidak berhenti Di emas Mur dan Kemenyaan Para Majus Tidak beromantisme Dengan emas Mur dan Kemenyaan Tapi para Majus Berjumpa secara Pribadi Dengan Yesus Dan sering kali ini Kendala kita Kita terhenti Dalam berbagai Acara Persiapan Natal Sampai-sampai Kita lupa Secara Pribadi Ronald secara Pribadi Berjumpa Dengan Yesus Maka Tidak jarang Dalam persiapan Natal Bukan damai sejahtera Yang kita dapatkan Tetapi Justru Pertengkaran Amara Iri hati Dan sebagainya Karena kita Hanya mempersiapkan Acaranya Kita tidak Berjumpa secara Pribadi Dengan Yesus Dan Bapak Ibu Tau Emas Mur dan Kemenyaan Itu menjadi Berarti Hanya saat Para Majus Berjumpa secara Pribadi Dengan Yesus Seluruh Persiapan Natal Kita Hanya menjadi Berarti Apabila Masing-masing Pribadi Yang mempersiapkan Acara itu Berjumpa secara Pribadi Dengan Yesus Kita beruntung Kita memiliki Masa-masa Advent Untuk Mengingatkan kita Akan bahaya Perayaan Natal Tanpa Makna ini Advent Membantu kita Untuk Jujurlah Dan terbukalah Atas kondisi kita Jika Jika engkau Sedang dalam Pergumulan Menyambut Natal Berbicaralah Kepada Tuhan Natal Jangan sampai Membuat kita Menjadi orang Yang tiba-tiba Baik Tiba-tiba Hilang Segala Masalah Tapi Advent Justru Mempersiapkan Untuk Engkau Dalam Keberadaan Siapkah Engkau Menyambut Kelahiran Yesus Kristus Dan Bukankah Kisah-kisah Injil Tentang Kelahiran Yesus Menceritakan Bagaimana Anak-anak Manusia Dalam Keterbatasannya Ada Maria Ada Yusuf Ada Elisabeth Ada Para Majus Ada Para Gembala Mereka Tidak Lepas Dari Pergumulan Yang Buat Mereka Galau Dan Bacaan Kita hari Ini Bapak Ibu Ini Merupakan Bacaan Yang Sangat Sangat Familiar Saya Tidak Tahu Sudah Berapa Kali Kita Membaca Matthew 1 18 Sampai 25 Ini Ini Bacaan Yang Sangat Sering Kita Dengar Saat Natal Hari Ini Saya Mengajak Kita Untuk Bersama Sama Menggumuli Ayat 18 Sampai 25 Ini Dengan Berfokus Kepada Yusuf Orang Yang Hanya Dibicarakan Di Paling Jauh Dua Pasal Di Alkitab Ayat Ayat 18 Mengatakan Bahwa Pada Waktu Itu Maria Ibu Ibunya Ibu Yesus Bertunangan Dengan Yusuf Dan Ternyata Ia Mengandung Dari Rokudus Bapak Ibu Sudah Sudah Diterkasih Saya Ingin Mengajak Kita Untuk Melepaskan Dulu Bingkai Kita Soal Yusuf Yang Selama Ini Sudah Ada Dalam Pikiran Kita Dan Mencoba Menempatkan Diri Kita Sebagai Yusuf Apa Adanya Bagi Teman Teman Saya Yang Pria Dan Cowok Yang Sekarang Sedang Menikmati Pacaran Atau Mau Bertunangan Coba Tempatkan Diri Kita Sebagai Yusuf Ketika Wanita Yang Paling Engkau Cintai Wanita Yang Telah Engkau Kenalkan Kepada Keluargamu Wanita Yang Telah Engkau Tunjukkan Kepada Teman Teman Mudi Gereja Mungkin Sudah Ikut Kateknika Tiba Tiba Dia Mengatakan Aku Mengandung Apa Perasaan Kita Sebagai Laki-laki Apa Yang Bisa Kita Lakukan Ketika Kita Mengetahui Wanita Yang Paling Kita Cintai Dia Mengatakan Bahwa Dia Mengandung Marah Emosi Kecewa Bingung Semua Itu Bisa Kita Katakan Bahwa Kita Galau Dan Rajam Rajam Dia Dia Bisa Dilempar Dengan Batu Dikatakan Dikatakan Bahwa Yusuf Mempertimbangkan Hal itu Ayat 19 Mengatakan Siapa Yusuf Itu Karena Yusuf Suaminya Seorang Yang Tulus Hati Apa Artinya Tulus Hati Dari Bahasa Aslinya Bahasa Yunani Dia Memakai Kata Diakoya Yang Artinya Lebih Tepat Adalah Adil Yusuf Adalah Orang Yang Adil Dan Itu Ditunjukkan Dengan Sikapnya Pada Waktu Itu Ada Dua Pilihan Kepada Yusuf Ketika Berhadapan Dengan Kasus Maria Pilihan Pertama Ia Membawa Maria Kepengadilan Dan Ketika Membawa Maria Kepengadilan Maka Dengan Sendirinya Nama Maria Pasti Tercemar Pasti Akan Banyak Sekali Desas Desus Pasti Banyak Orang Yang Mengatakan Bahwa Lihat Loh Ternyata Si Maria Itu Sudah Mengandung Dan Yusuf Karena Cintanya Kepada Maria Dia Tidak Ingin Melakukan Itu Yusuf Memakai Pilihan Lain Yang Juga Diatur Di Dalam Taurat Yaitu Seorang Pria Dapat Mengeluarkan Surat Pribadinya Yang Berisi Surat Cerai Untuk Menceraikan Istrinya Secara Personal Secara Diam Diam Dan Yusuf Memakai Cara Itu Di Satu Sisi Ia Sangat Mencintai Maria Di Sisi Yang Lain Ia Pun Bingung Bagaimana Perempuan Yang Aku Cintai Ini Mengandung Ia Mengingat Taurat Tapi Di Satu Sisi Ia Melihat Maria Ini Tidak Gampang Di Sisi Yang Ia Sangat Mencintai Maria Berkecamuk Seluruh Pilihan Pilihan Hidup Yang Berat Ini Di Kepala Yusuf Dan Apa Yang Terjadi Bapak Ibu Dan Ini Yang Menarik Orang Orang Yang Tulus Hatinya Orang Orang Yang Adil Dalam Setiap Pergumulannya Saat Ia Mengundang Tuhan Saat Ia Bergumul Betul Dengan Tuhan Apa Yang Harus Aku Ambil Maka Allah Hadir Dan Itulah Natal Allah Hadir Di Tengah Tengah Pergumulan Yusuf Lewat Malaikat Dan Selalu Pesan Kas Natal Muncul Janganlah Engkau Takut Ini Sama Persis Dikatakan Juga Untuk Para Gembala Dan Juga Maria Janganlah Engkau Takut Engkau Harus Ambil Maria Sebab Anak Yang Dalam Kandungannya Alalah Dari Roklus Ketika Yusuf Kelelahan Ia Tertidur Dan Allah Berkata Jangan Takut Engkau Ambillah Maria Sebab Itu Telah Difirmankan Tuhan Oleh Para Nabi Dan Engkau Harus Menemakan Dia Yesus Dalam Dalam Bahasa Ibran Yusuf Atau Yeheswa Yang Berarti Allah Sang Penyelamat Atau Allah Pembebas Kita Dan Matius Menembahkan Satu Gelar Yesus Yaitu Immanuel Allah Beserta Kita Dan Kita Lihat Apa Yang Dilakukan Yusuf Ketika Ia Bangun Dari Tidurnya Ia Taat Melakukan Apa Yang Difirmankan Oleh Tuhan Ia Taat Melakukan Apa Yang Difirmankan Oleh Tuhan Walaupun Ia Tidak Mengerti Walaupun Bapak Ibu Setelah Dia Mengambil Sikap Untuk Taat Kepada Tuhan Nanti Kita Lihat Kalau Bapak Ibu Punya Waktu Membaca Kisah Yusuf Yusuf Selalu Berhadapan Dengan Berbagai Resiko Dalam Hidupnya Justru Hidupnya Selalu Diganggu Oleh Berbagai Ancaman Orang Yang Taat Kepada Tuhan Ia Menepatkan Sukacita Namun Dalam Hidupnya Pun Ia Tidak Lepas Dari Berbagai Resiko Yang Mengganggu Bahkan Mengancam Hidupnya Dan Ayat 25 Menunjukkan Siapa Yusuf Seseorang Yang Sangat Berintegritas Menurut Hukum Agama Setelah Menikah Yusuf Bisa Bersetubu Dengan Maria Tapi Yusuf Tahu Siapa Maria Dan Siapa Anak Di Dalam Kandungan Maria Maka Yusuf Tidak Bersetubu Dengan Maria Sampai Maria Melahirkan Anaknya Laki-laki Yusuf Sangat Taat Dengan Perintah Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari Yang Terkasih Kisah Natal Bukan Hanya Berisi Ruang-ruang Romantisme Ruang-ruang Syahdu Ruang-ruang Kita Kumpul Keluarga Dengan Suasana Yang Damai Kisah Natal Pun Berkisah Tentang Kisah-kisah Yang Dapat Kita Katakan Tragis Yang Berat Yang Penuh Dengan Pergumulan Anak-anak Manusia Dan Jika Saat Ini Kita Datang Saat Ini Kita Mempersiapkan Diri Kita Untuk Menyambut Natal Dan Jika Kita Masih Menyimpan Berbagai Pergumulan Apapun Pergumulan Itu Mungkin Pergumulan Karena Sakit Penyakit Mungkin Pergumulan Karena Orang Yang Kita Kasihi Pergi Menegalkan Kita Mungkin Pergumulan Di Tempat Kerja Kita Mungkin Pergumulan Dengan Sesama Kita Sahabat Kita Yang Sedang Rusak Hubungannya Mungkin Pergumulan Persoalan Rumah Rumah Tangga Kita Belajar Dari Yusuf Ketika Kita Mengalami Kondisi Kondisi Yang Berat Ini Bapak Ibu Diminta Untuk Jangan Panik Tet Tetapi Tetapi Engkau Lihat Tetapi Engkau Lihatlah Yusuf Dimana Ia Menyempatkan Diri Untuk Bergumul Di Satu Sisi Taurat Dalam Konteks Kita Di Satu Sisi Kita Bergumul Dengan Alkitab Tapi Juga Kita Melihat Kondisi Dunia Ini Kata Mempertimbangkan Ini Menjadi Sangat Menarik Dalam Kehidupan Spiritualitas Kita Tidak Ada yang Salah Ketika Kita Mempertimbangkan Segala Sesuatu Bapak Ibu Mempertimbangkan Berarti Kita Menggumuli Apa yang Dikatakan Firman Tuhan Dan Apa yang Aku Alami Menggumuli Ini Yang Terjadi Tuhan Tapi Kitab Suci Mengatakan Seperti Ini Dan ketika Engkau Galau Aku Harus Ambil Keputusan Seperti Apa Ya Tuhan Jika Engkau Memiliki Hubungan Pribadi Yang Baik Dengan Tuhan Maka Engkau Memiliki Sensitifitas Rohani Engkau Dapat Mengambil Sebuah Keputusan Engkau Tidak Perlu Takut Dengan Keputusan Karena Memang Mungkin Saja Keputusan Tidak Sempurna Tapi Ketika Engkau Melibatkan Tuhan Tuhan Yang Akan Menyempurnakan Keputusan Ketika Engkau Melibatkan Tuhan Di Dalam Keputusan Keputusan Penting Hidup Alah Tidak Tinggal Diam Mengorban Mengorbankan Kenyamanan Dirinya Asalkan Ia Terus Taat Kepada Tuhan Yusuf Tahu Betul Ia Pasti Akan Diejek Oleh Teman Temannya Mungkin Saja Ia Akan Ditolak Oleh Sanak Keluarganya Tapi Ia Tetap Setia Dengan Apa Yang Tuhan Firmankan Ia Tetap Setia Menjaga Maria Karena Ia Telah Mendengarkan Perintah Tuhan Dalam Konteks Kita Mampukah Kita Mengasihi Orang Yang Betul Membenci Kita Saat Kita Mempertimbangkan Apa Yang Harus Aku Ambil Tapi Tuhan Katakan Engkau Tidak Punya Pilihan Lain Kecuali Mengasihi Orang Yang Memencimu Tapi Bagaimana Dengan Harga Diriku Bagaimana Dengan Egoku Disitulah Saat Kita Mengorbankan Diri Kita Mengorbankan Ego Kita Dan Kita Taat Dengan Pintah Tuhan Engkau Akan Merasakan Yang Dinamakan Immanuel Allah Allah Menyertai Dan Itulah Natal Jadi Jika Bapak Ibu Ingin Merasakan Natal Bergumulah Dengan Tuhan Jumpailah Dia Secara Pribadi Dan Bersalah Taat Terhadap Perintahnya Maka Kita Semua Akan Merasakan Natal Yusuf Yusuf Memang Tidak Banyak Dibicarakan Bapak Ibu Yusuf Orang Yang Penuh Dengan Pertimbangan Dan Kegelawan Tapi Tuhan Berkenan Memakainya Dalam Sejarah Keselamatan Tuhan Pun Berkenan Memakai Saya Dan Anda Yang Masih Hidup Dalam Berbagai Pergumulan Asalkan Kita Benar Benar Diam Dan Mendengarkan Suaranya Dan Setelah Itu Mencoba Untuk Taat Risiko Pasti Akan Selalu Ada Dan Bukankah Itulah Pesan Natal Dan Bukankah Itulah Tema Teologi Natal Allah Mau Mengambil Risiko Untuk Menjadi Manusia Karena Hanya Dengan Menjadi Manusia Keselamatan Itu Terjadi Allah Mau Mengambil Risiko Itu Walaupun Ia Tahu Ia Pasti Ditolak Jangan Takut Ambil Keputusan Terhadap Hidup Berjalanlah Bersama Tuhan Karena Risiko Tidak Mungkin Engkau Hilangkan Dari Hidup Tapi Tuhan Menyertai Engkau Amin Buat Firman Tuhan Tuhan Kenditmu Ku tanah Lihat Di tanganmu Bentuklah Aku Sesukamu Aku Aku nantikan Sentuhamu Jadilah Tuhan Kehendakmu Sucikan Hati Pikiraku Pikiraku Pilihlah Aku Dan Ujilah Ku Di depanmu Sujud Senggah Jadilah Tuhan Kehendakmu Segala Di tanganmu Puasa Di tanganmu Di tanganmu Tolonglah Tuhan Aku Lemah Jadilah Jamahlah Aku Kuatkanlah 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 Jadilah Berhendakmu Tuhan Kehendakmu Berdiri Tuhan Sampai jumpa di video selanjutnya.